Hai Fit Squad! Banyak orang berkata bahwa minum air es bisa membantu kita jadi jauh lebih langsing. Minum air es disebut juga mampu meningkatkan metabolisme dalam tubuh. Air es juga dianggap lebih baik dibandingkan air hangat dalam membantu menurunkan berat badan. Lalu, mana yang sebetulnya benar? Air es atau justru air hangat? Simak ulasan lengkapnya bersama Squad Fitness. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video seru lainnya. Sekitar 70% dari tubuh manusia terdiri dari air. Setiap individu perlu minum setidaknya 2 liter air setiap harinya agar tetap sehat dan bugar. Air putih disebut dapat membantu membakar kalori dan menekan nafsu makan, bahkan mempercepat metabolisme tubuh. Lalu, mana yang lebih baik untuk dikonsumsi ketika kita diet atau sedang dalam proses menurunkan berat badan? Apakah air putih dingin atau air hangat? Ini dia faktanya. Anggapan bahwa air es bisa membantu penurunan berat badan muncul karena informasi yang menyebutkan, jika di dalam tubuh kita terjadi perubahan suhu saat kita minum air es. Tubuh berusaha meningkatkan suhu saat air es masuk ke dalam tubuh. Dan perubahan suhu ini disebut dapat membakar kalori yang ada di dalam tubuh. Padahal kalori yang terbakar sangatlah sedikit, yaitu hanya sekitar 8 kalori saja. Dikutip dari University of Washington, minum air es tidak memiliki efek yang signifikan pada proses penurunan berat badan. Bahkan, jika kamu minum air es selama seharian atau 8 gelas per hari, kalori yang terbakar masih tetap sedikit, atau hanya sekitar 64 kalori saja, atau setara berolahraga selama 5-10 menit saja. Suhu air yang kita minum nyatanya tidak berpengaruh besar pada tubuh kita. Saat kita minum air es atau air dingin, tubuh sebetulnya merespon dengan wajar. Sama seperti ketika kita minum air biasa. Baik air dingin atau air dengan temperatur ruangan tidak terlalu memiliki efek signifikan pada penurunan berat badan. Dibandingkan fokus dengan temperatur air yang diminum, lebih disarankan untuk fokus mengatur pola makan dan kalori yang dimakan setiap harinya. Mengimbanginya dengan latihan fisik dan konsumsi air yang cukup, agar proses penurunan berat badan berjalan dengan lancar. Dikutip dari Times of India Senin disebutkan bahwa air putih dingin memiliki banyak kelemahan. Meski bisa cepat menghilangkan rasa haus, air dingin atau minuman dingin lainnya dapat membekukan lemak dalam aliran darah dan membuatnya sulit untuk menyerap nutrisi. Seseorang dianjurkan tidak minum air dingin sambil makan karena dapat menghambat proses pencernaan. Air dingin juga dapat menyebabkan sakit tenggorokan karena tubuh kadang-kadang menghasilkan lendir berlebih ketika bersentuhan dengan air dingin. Meski tidak terlalu efektif dan hanya membakar kalori dalam jumlah kecil, air dingin tetap disarankan untuk diminum. Tapi anggapan ini pun tidak sepenuhnya salah. American College of Sport Medicine and the International Society of Sport Nutrition bahkan menyarankan konsumsi air dingin setelah berolahraga. Minum air dingin akan membantu mengurangi kenaikan suhu tubuh yang bisa menghambat tingkat ketahanan tubuh saat berolahraga. Sebuah penelitian yang diadakan di Jerman pada tahun 2003 pun turut melakukan pengamatan pada efek air dingin pada tubuh. Berdasarkan hasil yang ditarik dari 14 orang peserta, ditemukan bahwa meminum air dingin sebanyak 500 mili dapat meningkatkan aktivitas tubuh untuk membakar kalori sampai dengan 30% selama lebih dari 1 jam. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi tubuh pada efek termogenik yang bekerja lebih keras untuk menghangatkan air sehingga berdampak pada terbakarnya kalori. Lalu, mana yang sebenarnya baik untuk tubuh dan proses penurunan berat badan? Air es atau justru air hangat? Meski mengkonsumsi air dingin mampu sedikit meningkatkan pembakaran kalori dalam tubuh, namun air hangat tetap lebih disarankan. Air putih yang panas atau hangat memiliki banyak manfaat kesehatan, seperti meningkatkan pencernaan. Bahkan minum air hangat sebelum makan dapat mempercepat metabolisme. Air hangat juga membantu menghilangkan racun dalam tubuh, meningkatkan suasana hati dan juga meringankan sembelit. Lalu, air dingin atau air hangat yang efektif menurunkan berat badan? Air panas memang memiliki banyak manfaat kesehatan dibandingkan dengan air dingin. Tetapi, ketika menyangkut penurunan berat badan, suhu air tidak terlalu menjadi masalah. Yang terpenting adalah minum banyak air putih ketika mencoba menurunkan berat badan. Sejauh ini tidak ada bukti ilmiah membuktikan bahwa air panas mempercepat proses penurunan berat badan. Ada banyak faktor yang bertanggung jawab untuk penurunan berat badan. Dan tidak bisa hanya mengandalkan air panas atau hangat. Kamu perlu mengkonsumsi makanan yang sehat dan mengikuti latihan rutin yang intens untuk menurunkan berat badan secara efektif. Kurangi semua makanan cepat saji dan sertakan lebih banyak buah-buahan segar dan sayuran hijau ketika diet. Meski sedang tidak dalam program penurunan berat badan, memastikan terpenuhinya konsumsi air putih dalam sehari sebenarnya penting untuk kesehatan. Asupan air putih yang cukup adalah kunci untuk membuat metabolisme tubuh Anda berfungsi dengan sempurna. Jika kamu ingin mengurangi berat badan, kamu dapat meminum segelas air sebelum makan berat. Tidak harus minum air dingin untuk bakar kalori, kamu juga bisa minum air dengan suhu ruangan atau air hangat. Selain memberi efek mengenyangkan, air putih juga bisa mengurangi sedikit kalori dari makanan yang kamu konsumsi. Untuk variasi rasa yang lebih menyenangkan, kamu juga bisa membuat infus water dengan irisan buah dan sayur seperti lemon, stroberi, dan timun. Meski baik untuk kesehatan, kamu tetap tidak disarankan minum air putih secara berlebihan. Konsumsi air putih juga harus seimbang dengan elektrolit. Ketika dikonsumsi berlebihan, kamu akan meningkatkan resiko hiponatremia yang dapat menyebabkan serangan jantung bahkan kematian. Nah, itulah beberapa fakta dari air dingin atau air es yang disebut bisa membantu menurunkan berat badan. Gimana? Kamu tim yang mana nih? Air es atau justru air hangat? Share di kolom komentar ya! Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan nyalain tombol notifikasi Squad Fitness biar kamu selalu update sama video terbaru kita. Follow juga semua akun sosial media Squad Fitness ya!